Sukses pelaksanaan dan sukses prestasi, dui sukses tersebut dicanangkan oleh Ketua PMI Kabupaten Pati dalam menghadapi kegiatan Jumlah Bakti Gembira PMR dan Temu KSR PMI Tingkat Jawa Tengah yang dilaksanakan mulai tanggal 22-27 Juli 2017 di Bumi Perkemahan Regaluh Telokowo-Mupati. Tidak ingin kalah sebelum perang dan tidak mau setengah-setengah, Ketua PMI Kabupaten Pati, Haryanto, mentarjetkan dui sukses dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah Bakti Gembira PMR dan Temu KSR PMI Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan mulai tanggal 22-27 Juli 2017 di Bumi Perkemahan Regaluh Telokowo-Mupati. Kepala Markas PMI Kabupaten Pati, Sugianto, ditemui di sela-sela persiapan di Bumi Perkemahan Regaluh, kami siang mengukapkan pihaknya telah menyiapkan kontingen dari Kabupaten Pati untuk mengikuti kegiatan sudah setahun yang lalu. Bahkan tim yang sudah terbentuk selanjutnya mendapatkan diklat selama enam kali dengan dipandu langsung oleh tim yang dibentuk oleh pengurus PMI Kabupaten Pati. Untuk kesiapan kontingen Pati, kami sudah berusaha dari setahun yang lalu mengadakan seleksi yang diikuti dari pangkalan PMR Mula, Matia, dan Wira yang ada di Pati. Dan kita mendapatkan hasil yang juga cukup maksimal. Terus dari hasil itu hanya kita dapat enam orang anak, sehingga kami mengadakan seleksi lagi untuk tahap yang kedua untuk melengkapi kontingen tersebut. Jadi masih tambah lagi dari SD kita butuh enam lagi, yang SMP Matia butuh enam dan SMA juga butuh enam. Dwi sukses yang dicanakan oleh ketua PMI, Naryanto bukan hanya isapan jempol belaka. Ditambahkan Sudianto dalam perlombaan kali ini, semua kegiatan yang dilombakan, kontingen Pati dipastikan akan mengikuti semuanya. Dengan demikian target tuan rumah, selain sukses pelaksanaan, juga sukses prestasi diharapkan dapat menjadi penyataan. Tim Liputan, Jaya TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.